Pemirsa kecelakaan yang terjadi di Jalan Patimura 2, RT18, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alambara, Jokota Jambi mengakibatkan satu unit kendaraan mobil Innova Ribbon berwarna hitam menabrak tiang listrik pada Senin sore tanggal 15 Januari 2024. Kejadian kecelakaan mobil yang menabrak tiang listrik tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. akibat tabrakan mobil tersebut mengakibatkan atap ruko milik penjahit di depannya rupu. Sementara untuk penumpang kendaraan mobil Innova tersebut dikendarai oleh satu orang berinisial BN, diduga pengembudi tersebut dalam keadaan mengantuk. Farley, pemilik ruko tukang jahit menyampaikan bahwa pada saat kejadian dirinya sedang menjahit dan istrinya berada di depan rukonya. Beruntung istrinya tidak terkena timpahan atap rukonya yang rupu. Kami siang. Jam berapa, Pak? Jam berapa? Ah, lupa apa. Jamnya jam berapa. Korban dia berapa orang, Pak? Tidak dong. Ada sopir, ma sobir dia, bukan sopir dewan. Tidak, tidak. Sehat. Sopir. Sopir, baik, Pak. Ah. Cuma sopir dia, alam mobil dari itu. Sopirnya, pak, lupa lupa ada, Pak. Tidak. Sopirnya dilarikan kemana, Pak? Tidak. rumah sakit rumah sakit rumah sakit besar rumah sakit ini nimpu teras rumah kita? nimpu teras rumah kita ya? iya itu pas kejadian kita lagi ngepuk lagi ngepuk lagi ngepuk ada korban ada korban tidak ada motor itu tidak keluar tidak keluar tidak korbannya cukup lukuh parada pak? tidak lukuh cuma shock pak ya? tidak dia cepat keluar dari itu keluar dari itu pak itu pas kejadian tadi jadi perasaan kita bagaimana pak? terkejut pak aku kaget pak orangnya keras pak berdasarkan keterangan masyarakat di lokasi pelaku yang berjenis kelamin laki-laki berinisial PN berumur kurang lebih 60 tahun yang merupakan pegawai negeri sipil sandi cek tv pelaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati